Intro 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 Hi everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur drama berjudul The Witch Dinner. Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu channel ini. Agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah seluruh jalan cerita lengkap drama The Witch Dinner versi UBR Entertainment. Awal kisah menampilkan sebuah restoran bernama Kedai Penyihir. Kedai itu tampak sepi dan seperti sudah tutup hingga sepasang kekasih memutuskan pergi. Lalu kita pun dibawa pada seorang pria yang tengah duduk di dalam kedai penyihir tersebut. Dengan tatapan kosong, lelaki itu menceritakan kesulitan hidupnya. Sementara si pemilik kedai yang sedang membuatkan pesanannya mendengarkan dengan serius. Lelaki itu pun meminta agar dirinya menang lotre supaya bisa membelikan anak-anaknya makanan yang enak dan hidup dengan layak. Si pemilik kedai lalu menyajikan masakannya dan mengatakan kalau keinginan lelaki tersebut bisa terwujud. Tapi ada harga yang harus dibayar. Harga yang harus diberikan bukan dalam bentuk uang, melainkan anggota tubuh lelaki tersebut, yaitu matanya. Tanpa pikir panjang, lelaki itu langsung memakan pancake yang sudah disajikan dengan terus memikirkan keinginannya. Beberapa hari kemudian, ternyata keinginan lelaki tersebut terwujud. Dan ya, sesuai dengan harganya, mendadak matanya pun mengabur menandakan kalau penglihatannya telah diambil sebagai harga atas keinginannya yang telah terwujud. Ya, inilah kedai penyihir. Sebuah restoran milik seorang penyihir bernama Hira yang bisa mengabulkan keinginan pelanggannya. Sin lalu berpindah pada seorang gadis bernama Jung Jin. Pagi itu, Jin dimarahi bosnya karena terlambat lagi datang ke kantor. Jin terlambat karena dirinya bekerja hingga pukul 4 pagi, yang otomatis dirinya kurang tidur dan telat bangun. Namun penjelasan yang Jin berikan justru membuatnya makin dimarahi oleh sang bos. Jin pun hanya bisa diam dan menghala nafas. Malamnya, Jin bersama rekan-rekannya yang lain harus menemani bosnya minum-minum. Tanpa, Jin dan rekan-rekannya tidak niat seperti terpaksa ikut karena takut dengan bosnya. Beberapa menit kemudian, di tengah minum-minum tersebut, istri si bos datang dan salah paham pada Jin. Si istri menduga Jin adalah selingkuhan suaminya. Keributan pun terjadi malam itu. Jin yang sangat kesal melampiaskannya dengan menenggak soju. Karena minum terlalu banyak, Jin pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Setibanya di rumah, ibu Jin menyambut putrinya itu. Ibunya sedikit marah karena Jin mabuk lagi dan pulang membawa sayur-sayur yang gak jelas. Ya, namanya mabuk, tau sendiri lah ya. Tapi kemudian, sang ibu memaklumi anaknya itu. Tersenyum mendengar segala ocehan sang anak yang tampak begitu banyak menyimpan beban dan lelahnya kehidupan yang ia jalani. Jin lalu dengan manjanya tidur di pangkuan ibunya. Kini kita beralih pada sosok atlet lari bernama Gilyong. Pagi itu, ia pindah ke SMA barunya dan memperkenalkan diri di depan kelasnya. Gilyong sebenarnya tengah dalam pemulihan akibat cederah. Maka dari itu, fokusnya di sekolah ini dalam bidang olahraga. Ternyata, di kelas itu ada teman lamanya Gilyong bernama Yongje. Sesama rekan atletik semasa SMP. Sementara itu, Jin terlambat lagi. Namun kali ini, bosnya tidak memarahinya. Melainkan sang bos memberitahu kalau dirinya dipecat. Dipecatnya Jin karena si bos tidak mau bertengkar dengan istrinya lagi dan supaya istrinya tidak salah paham. Jin tentu makin kesal dirinya tidak pernah berbuat kesalahan selama bekerja. Tapi dirinya malah dipecat seperti ini. Jin yang biasanya tidak menjawab, kini protes dan balik memarahi bosnya itu. Di tengah suasana hatinya yang lagi kesel-keselnya, Jin menemui kekasihnya. Ia masih ngedumal tentang bosnya yang memecatnya. Namun bukannya meredakan emosi Jin atau memberikannya motivasi, pacar Jin justru minta putus. Ya, bak jatuh tertimpa tangga berkali-kali hidup Jin yang malang lagi-lagi mendapat kesialan. Hubungan lima tahun yang ia bangun kini sudah kandas. Malamnya, Jin menemui bestinya dan mencurhatkan tentang hubungannya yang telah kandas. Bestinya itu tampak memberikan semangat dan menghibur Jin agar tetap menjalani hidupnya dengan baik walaupun menjomblo. Di sisi lain, Gil Young yang sedang bekerja paru waktu di sebuah minimarket bertemu dengan Yong Jae yang bapak belur. Sebagai seorang teman lama, Gil Young tentu mencemaskannya. Namun Yong Jae malah menyuruh Gil Young agar jangan ikut campur. Tak berapa lama kemudian, masuklah Jin sambil sempoyongan ingin membeli minuman. Setelah membayar, Jin duduk di luar dan menangis karena mengingat kenangannya dengan sang mantan. Gil Young lalu menyusulnya berniat mengembalikan ATM-nya yang ketinggalan. Namun Gil Young jadi merasa ibadah dan kasihan melihat Jin menangis dengan begitu sedihnya. Dan ia pun memberikan tisu untuk Jin. Keesokan paginya, Jin berpura-pura akan berangkat bekerja. Namun, sang ibu ternyata sudah tahu kalau anaknya itu kini pengangguran. Ibunya pun meminta Jin agar jangan bekerja di perusahaan dan menderita lagi. Ibu Jin lalu mengajak Jin untuk membuka restoran saja. Temannya ibu Jin, pemilik suatu restoran mengatakan ingin berhenti dan ibu Jin berencana meneruskan restoran tersebut. Toh, chef dan seluruh karyawan yang bekerja di sana juga diserahkan pada ibu Jin. Cuma ganti bos gitu ajalah guys intinya. Setelah mempertaruhkan harta benda milik ibu Jin untuk menebus restoran ini, dan setelah penanda tanganan surat menyurat, akhirnya restoran itu resmi milik Jin dan ibunya. Beberapa hari buka, restoran Jin dan ibunya tampak laris manis ramai pengunjung. Namun mendadak, koki restoran mereka harus mengambil cuti beberapa hari. Ibu Jin mengizinkan dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Keesokannya di sekolah, tampak para murid diingatkan untuk belajar karena akan segera ujian. Paino bosan lalu mengkode anggota gengnya untuk mengusili Yongjae. Yongjae yang sedang fokus belajar dipaksa memakan makanan sisa. Yongjae yang tak punya kekuatan melawan Paino dan gengnya hanya bisa pasrah. Karena ulah Paino dan kawan-kawan, Yongjae mual selama masuk kelas. Parahnya saat akan izin ke toilet, malah dihalang-halangi hingga ia pun muntah di dalam kelas. Gilyong yang merasa kasihan lalu membersihkan muntahan tersebut. Tak hanya itu, Gilyong juga meminjamkan pakaiannya dan membersihkan baju Yongjae. Disinilah Yongjae mulai membuka diri pada Gilyong. Setelahnya, Gilyong diajak ke rumah Yongjae. Melihat ibu Yongjae dalam keadaan sakit, Gilyong jadi teringat ibunya yang dulu juga sakit parah dan kini telah meninggal dunia. Hari berikutnya, restoran Jin dan ibunya yang semula ramai kini sepi. Jin dan ibunya tetap berusaha positif thinking dan percaya kalau pelanggan pasti akan segera datang. Karena sepi, Jin tak sengaja tertidur. Ia lalu bermimpi aneh tentang dirinya yang masih kecil. Lalu suara sang ibu yang terdengar panik membangunkan Jin. Ternyata tak jauh dari restoran mereka, teman ibu Jin pemilik restoran mereka yang lama. Membuka restoran yang mirip sekali dengan restoran Jin dan ibunya. Tampak di restoran itu begitu ramai pembeli. Merasa ditipu, Jin segera masuk dan menanyakan apa maksud semua ini. Namun ibu tua dan sombong ini malah mengatakan kalau dalam surat perjanjian kemarin tidak ada yang melarang membuka restoran yang sama. Ada mulut pun terjadi antara Jin dan teman ibu Jin. Jin semakin merasa sakit hati karena ternyata semua karyawan mereka, bahkan koki yang katanya cuti ternyata bekerja di restoran ibu itu. Ibu Jin pun hanya bisa menangis mendapati betapa jahatnya perlakuan mereka. Hingga akhirnya, Jin dan ibunya pun diusir dengan begitu kasarnya dari restoran tersebut. Malamnya, Gil Young mendapat telpon dari Yong Jae dan ia segera mencari Yong Jae karena cemas dengan keadaannya. Dan ternyata Yong Jae telah babak belur dibuat Geng Paino. Yong Jae lalu diperintahkan untuk menghajar Gil Young namun ia tidak mau. Alhasil dirinya kembali dihajar oleh Geng Paino. Karena terus didesak, Yong Jae akhirnya memukul Gil Young. Namun, hal itu justru membuat Gil Young makin emosi pada Paino CS. Ia sudah berusaha sekuat mungkin sabar agar tidak terlibat perkelahian yang bisa mengganggu kompetisinya. Namun akhirnya, kesabarannya habis hingga dirinya pun berkelahi dengan Paino CS. Sayangnya, perkelahian itu diketahui polisi yang sedang patroli hingga mereka pun berakhir di kantor polisi. Di kantor polisi yang sama, Jin sedang melaporkan penipuan yang mereka alami. Di tengah membuat laporan itulah, Jin mendengar Gil Young dan Yong Jae yang tengah diintrogasi. Saat itu, Gil Young dan Yong Jae dijebak oleh Paino yang mengatakan kalau yang berkelahi adalah Gil Young dan Yong Jae. Jadi, dengan berat hati dan agar masalah itu cepat selesai, Gil Young pun membenarkannya. Saat polisi itu menyinggung tentang latar belakang Gil Young dan Yong Jae, sontap, Jin speak up dan membela Gil Young dan Yong Jae. Dan entah mengapa, Jin yakin kalau Gil Young dan Yong Jae hanyalah korban. Setelah selesai berurusan dengan polisi, Gil Young dan Jin ngobrol sebentar soal kasus perkelahian antara Gil Young dan Yong Jae. Jin lalu memberikan nasihat bija untuk Gil Young. Di akhir sebelum pergi, Jin memuji Gil Young yang telah berani membela sahabatnya. Hal itu membuat Gil Young jadi senang. Setelah bangkrut, Jin terpaksa memasang iklan penyewaan di restoran mereka. Sementara ibunya pergi mengunjungi ayahnya yang tengah sakit parah. Saat sedang sendirian di restorannya itulah, Hira tiba-tiba muncul di hadapan Jin. Kedatangan Hira ingin membeli restoran tersebut. Ia ingin agar Jin mengizinkannya mengambil alih restoran. Sebagai balasan, Jin boleh membuat satu permintaan yang akan diwujudkannya. Melihat Jin bingung, Hira pun menjelaskan kalau dirinya adalah seorang penyihir. Karena Jin tidak percaya, akhirnya Hira melakukan sejumlah trik yang membuat Jin percaya padanya. Hira lalu menjelaskan kalau dirinya penyihir yang bisa mewujudkan keinginan hanya dengan memakan masakannya. Mendengar itu, Jin tertarik dan ingin membuat permintaan. Sebagai bayaran, Jin harus memberikan restoran itu pada Hira. Tanpa berpikir panjang, Jin lalu mengungkapkan dirinya ingin balas dendam pada ibu sombong pemilik restoran yang telah menipu mereka. Hira yang menyetujui permintaan itu lantas langsung memasakkan stik sebagai sajiannya. Sebelum memakannya, Hira kembali memberikan nasihat agar Jin mengunyah stik itu sambil memikirkan permintaannya. Setelah Jin memakannya, maka permintaan itu tidak bisa dicabut kembali. Dengan sedikit keraguan, Jin pun memakan stik tersebut. Namun setelah mengetahui rasanya yang begitu enak, Jin langsung memakan makanan tersebut dengan begitu lahapnya. Saat waktunya tiba, segerombolan tikus tiba-tiba menyerbu rumah si ibu sombong. Membuatnya sangat ketakutan hingga tidak sadarkan diri. Tuan Oh selaku bayangan Hira alias asistennya mengingatkan Hira. Kalau menewaskan manusia, bisa membuatnya dalam masalah besar. Keesokan paginya, Jin lagi-lagi bermimpi buruk tentang masa kecilnya yang diikuti seorang wanita menyeramkan. Ia juga bermimpi melihat kematian si ibu sombong. Namun Jin berusaha tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Tapi saat Jin akan pergi ke restorannya, Jin melihat si ibu sombong ditemukan telah meninggal dunia. Jin semakin terkejut karena permintaan balas dendamnya membuat si ibu sombong meninggal. Jin pun beranggapan kalau kematian si ibu hanyalah kebetulan, bukan karena permintaannya. Kita lalu beralih pada karakter Kidung, seorang mahasiswa tingkat akhir yang selalu gagal melamar pekerjaan. Hidupnya sangat sulit karena ia anak rantau dan ibunya sedang sakit. Setiap ia mendapat hinaan, Kidung pasti melampiaskan emosinya dengan mematahkan korek kayu. Dalam hatinya, ia juga menyimpan dendam pada Gil Young karena ia dulu juga ingin melamar menjadi karyawan minimarket. Namun Gil Young sudah keduluan diterima. Malamnya, Hiram menemui Jin di restorannya. Hiram mengatakan kematian ibu sombong karena permintaan balas dendam yang diminta Jin. Dan Jin harus menanggung akibat dari permintaannya sekarang. Jin pun menangis dan merasa bersalah atas permintaannya. Keesokannya, Jin pergi ke tempat konseling psikologis. Di sana, ia kembali bertemu dengan Gil Young yang juga baru melakukan konseling akibat perkelahiannya dengan Yong Jae. Mereka berdua lalu ngobrol banyak tentang kehidupan Gil Young yang membuat Jin jadi merasa lebih baik dan kuat untuk menjalani hidupnya. Jin pun mengelus rambut Gil Young dan memujinya sebagai seseorang yang bahkan lebih dewasa dari dirinya. Sikap manis dan lembut Jin membuat Gil Young jatuh hati. Di sekolah saat sedang ujian, Pak Hino CS kembali mengusik Yong Jae dengan menelponnya menggunakan HP Gil Young. Karena berisi, Yong Jae pun dikeluarkan dan tidak boleh ujian. Setelah ujian selesai, Yong Jae mengemasi barangnya dan langsung bergegas pulang. Saat itulah, Gil Young ingin mengejarnya namun kakinya terasa sakit. Gil Young lalu teringat perkelahian kemarin di mana lututnya ditendang oleh Pak Hino CS. Gil Young pun segera memeriksakan lututnya dan ternyata lututnya kembali cedera. Dan Gil Young disarankan oleh dokter untuk tidak mengikuti kompetisi lari. Malamnya usai minum bersama bestinya, Jin menemui Hira di restoran dalam keadaan mabuk. Jin mengajukan kesepakatan mengenai kontrak penyewaan restoran mereka. Di mana Jin ingin Hira menyewa dan membayar seluruh keperluan restoran termasuk upah dirinya yang akan bekerja di sana. Di sisi lain, Gil Young menemui Yong Jae di rumah sakit karena mendengar kalau Yong Jae berusaha bunuh diri akibat perundungan yang selalu ia dapat dari Pak Hino CS. Meski orang-orang malah menduga bahwa Gil Young lah penyebabnya. Di sini Yong Jae menceritakan saat di mana ia mencoba bunuh diri dan malah takut hingga membuatnya ingin tetap hidup. Namun mengingat kehidupannya yang selalu ditindas dan tidak memiliki bakat lagi. Membuat Yong Jae kehilangan harapan untuk menjalani kehidupannya. Esoknya sesuai kesepakatan, Jin harus bekerja di restorannya yang kini sudah milik Hira. Hira memberikan empat peraturan di mana Jin tidak boleh membantahnya. Tidak boleh memakan masakannya walaupun hanya sisanya dan hanya Hira yang memutuskan kapan restoran buka dan tutup. Serta yang terakhir, Hira akan melakukan apapun sesuka hatinya di restoran tersebut. Hira juga mendesain ulang restoran itu yang akan dilakukan oleh Tuan Oh. Di sekolah, Gil Young sedih dan putus asa karena tak bisa ikut kompetisi lari. Ia jadi teringat akan keinginan ayah dan ibunya yang ingin dirinya kuliah sebagai atlet. Kini Gil Young merasa sangat bersalah. Malam itu, merasa hidup dan masa depannya tidak ada lagi, Gil Young nyaris bunuh diri. Sebelum akhirnya, ia pun mengurungkan niatnya. Kala mendapat telpon dari Yong Jae yang ingin tetap hidup dan tak akan lemah lagi jika ditindas oleh Pino CS. Di restoran Jin, tampak kini seluruh desain dan interiornya sudah berubah dan mirip seperti toko penyihir. Saat itu, sambil melihat Hira dan Tuan Oh yang ngeteh bareng, Jin mulai jenuh karena tidak ada pelanggan. Namun, Hira malah mengatakan kalau sebentar lagi akan ada pelanggan. Benar saja, Gil Young yang belum ada makan apapun sejak pagi kebetulan lewat dekat restoran Jin dan mampir. Gil Young langsung tersenyum lebar saat ia lagi-lagi bertemu dengan Jin. Sementara Hira yang tahu Gil Young datang mempersilahkannya duduk dan memesan makanan serta mengajukan permintaan. Karena takut Gil Young menyesal nantinya, Jin pun menasehatinya soal permintaan yang bisa saja ketika sudah terkabul justru tidak membuatnya bahagia. Serta ada bayaran dan akibat yang harus ditanggung Gil Young nantinya. Gil Young pun masuk dan mantap meminta pada Hira agar dirinya selalu berada di dekat Jin untuk waktu yang lama. Gil Young ingin memenangkan hati Jin secara adil bukan melalui sihir. Gil Young juga ingin melihat Jin bahagia karena tiap kali bertemu Jin, Jin selalu tampak lelah dan tidak bahagia. Padahal tiap kali Jin tersenyum, Jin terlihat sangat cantik. Hira yang mendengar permintaan itu heran, tapi tetap mengabulkannya. Gil Young pun meminta Hira agar merahasiakan permintaannya ini dari Jin. Sebagai bayaran atas permintaannya, Gil Young harus bekerja paruh waktu di restoran tersebut. Jika Hira memasak, maka Jin lah yang diminta mengambil ramu-ramuan serta bahan-bahannya. Saat melihat ramuan-ramuan sihir itu, Jin seolah memiliki keterikatan yang sangat kuat. Singkatnya, Gil Young pun memakan sup tomat sajian Hira dengan tersenyum bahagia. Malam itu, lagi-lagi Jin bermimpi buruk dihantui arwah si ibu sombong. Keesokan paginya, Jin terkejut karena baru tahu Gil Young dipekerjakan paruh waktu oleh Hira. Jin marah-marah pada Hira karena mempekerjakan anak sekolahan. Namun, Hira cuek dan tidak memperdulikan Jin. Sementara Gil Young malah full tersenyum karena bisa dekat dengan Jin. Malam hari tidak seperti biasanya, seorang pria masuk dan tiba-tiba langsung menudongkan pisau dan mengancam Jin. Ternyata, pria itu tidak lain adalah Kid Young yang berusaha merampok restoran Jin. Namun, aksi amatirannya ini justru membuatnya terlihat menyedihkan. Karena ia bahkan meminta semua makanan di restoran tersebut. Hal itu ia lakukan karena tidak memiliki uang lagi dan tengah sangat kelaparan. Hingga akhirnya, Kid Young gagal merampok karena malah pingsan melihat tanaman mandrik berbicara. Oh, ma. Setelah sadar, Kid Young meminta maaf dan menjelaskan alasannya melakukan perampokan. Kasihan dengan Kid Young yang merengek karena nasibnya yang buruk. Hira pun menyuruhnya agar memesan makanan dan membuat permintaan. Kid Young dengan cepat menjawab dirinya ingin pekerjaan dan punya tujuan saat bangun di pagi hari. Dimana itu adalah hal yang paling dibutuhkannya saat ini. Seperti biasa, Jin memberikan nasihat dan meminta agar Kid Young membuat permintaan dengan memikirkannya matang-matang. Dan seperti biasa pula, Hira meminta agar Jin jangan mengurusi keinginan orang lain karena bagaimanapun yang menanggung akibatnya adalah si pembuat keinginan. Kid Young lalu kembali menjelaskan tentang restoran penyihir pada Kid Young. Obrolan mereka terus berlanjut tentang hidup Kid Young hingga membuat Kid Young termotivasi. Berkat obrolan singkat dan bermakna itu pula, Kid Young tak lagi menaruh dendam pada Kid Young. Saat memasak sajian untuk Kid Young, Jin menanyakan apa yang akan diminta Hira sebagai bayarannya. Jin pun menawar agar Hira jangan meminta bayaran yang sulit dan besar pada Kid Young. Karena permintaannya begitu sederhana, yakni mendapat pekerjaan. Hira lalu memberikan perumpamaan bagaimana sulitnya ia menentukan pilihan dan membuat mereka jadi berdebat. Namun dengan bujukan Jin, akhirnya Hira mengalah. Sebelum Kid Young menyantap masakannya, ia pun meminta dua jadi Kid Young sebagai bayarannya. Sepulang dari restoran tersebut, Kid Young menolong seorang wanita yang dihajar oleh kekasihnya. Kid Young berusaha melindungi gadis itu dan kini nyawanya terancam karena berusaha dibunuh oleh pria tersebut. Dan sesuai dengan perjanjiannya dengan Hira, saat itu dua jadi Kid Young terpotong sebagai bayaran dari permintaannya. Keesokannya, Pak Oh mengantar bubuk coklat permintaan Hira di restoran. Jin yang baru datang heran karena di restoran itu tidak ada pelanggan. Dengan tatapan gelaknya, Hira pun menjelaskan hari besok akan ada wanita yang datang ke restoran mereka. Sosok wanita yang pernah sangat bahagia tujuh tahun yang lalu. Wanita yang berpikir bisa menggapai cinta dan impiannya sekaligus. Hira lalu mengatakan pada Jin kalau restoran mereka tutup hari ini. Di sisi lain, seorang wanita bernama Sunmi baru selesai gelah di pentas drama musikal yang akan tampil hari besok. Sebagai seorang aktris sekaligus penyanyi, dirinya banyak dipuji rekan-rekan steamnya dan produser acara tersebut karena bersuara merdu. Tak hanya itu, ia juga dipuji karena beruntung memiliki pacar yang sudah lulus PNS. Dimana sebentar lagi, mereka juga akan segera menikah. Mendengar segala pujian itu, Sunmi hanya bisa tersenyum senang dan sesekali merendah. Hubungan Sunmi dengan kekasihnya sudah berusia tujuh tahun. Maka dari itu, tak sedikit pula yang mempertanyakan perasaan cinta keduanya. Siang itu, Sunmi diajak ketemuan di sebuah restoran oleh sang kekasih, yakni Sungho. Hari itu, ia mengira Sungho akan melamarnya. Namun ternyata, Sungho justru memutuskannya, bahkan cincin kapal hadiah dari Sunmi dikembalikannya. Sunmi tentu tidak terima dengan keputusan sepihak yang dilakukan kekasihnya. Namun apa boleh buat, meski Sunmi mengemis sekalipun, sang kekasih tidak ingin melanjutkan hubungan mereka. Malamnya saat akan pulang, Jin dan Gilyong bertemu. Gilyong menunjukkan aksi penyelamatan yang dilakukan kidung viral di medsos. Sepanjang jalan pulang, mereka pun membahas kidung yang sebentar lagi keinginannya pasti akan terwujud. Jin lalu teringat dengan keinginan Gilyong dan bertanya apakah terwujud. Tapi Gilyong hanya tersenyum dan memberikan jawaban yang tidak pasti. Saat melewati restoran seibu sombong, Jin kembali merasa bersalah dan teringat akan permintaannya. Bersamaan dengan Jin menuju rumahnya, Sunmi yang begitu patah hati diputuskan Sungho dan galau hampir ditabrak mobil. Namun untunglah, Jin menyelamatkan Sunmi. Di rumah saat tidur, Jin kembali memimpikan masa kecilnya. Di mana saat itu, Jin tersesat dan terjatuh di hutan namun ia ditolong oleh seorang wanita misterius. Tak hanya itu, Jin juga masih selalu dihantui arwah si ibu sombong. Keesokannya, Jin terkejut karena sang ibu tiba-tiba ada di rumahnya. Ternyata, sang ibu pulang karena mencemaskan keadaan Jin. Saat ibunya nyuci piring, Jin yang setiap malam selalu mendapat mimpi tentang masa kecilnya yang tersesat dan bertemu seorang wanita. Lalu menanyakannya pada sang ibu, apakah mimpi yang dialaminya hanyalah sebuah bunga tidur? Atau mimpi itu berasal dari kenangan nyata masa kecilnya? Ibu Jin tampak sedikit terkejut mendengar pertanyaan anaknya. Namun, tampak mula ia segera menjawab kalau tidak pernah terjadi apapun semasa Jin kecil. Namun, Jin memang sempat tersesat dan seseorang mengantarkannya pulang. Jin pun bersenyum lega mendengar jawaban ibunya. Hari itu, Sun Mi tampil pentas drama musikal. Dengan begitu sedihnya, ia tampil sambil membayangkan kenangannya bersama Sung Ho dulu. Selesai tampil, ia mendapat bukit bunga dan mengira bukit itu dari Sung Ho yang datang ke pentasnya. Namun, di jalan, Sun Mi bertemu dengan Sung Ho yang sedang telponan dengan pacar barunya. Hati Sun Mi makin tercabik-cabik. Sung Ho, lelaki yang paling dicintainya, ternyata begitu mudah melupakannya dan sudah mendapat pengganti dirinya. Sun Mi lalu memutuskan pulang. Di jalan, ia melihat pamplet restoran penyihir dan mengutuskan mampir. Ya, Sun Mi adalah pelanggan yang pernah disebutkan Hira pada Jin kemarin. Mengetahui restoran itu bisa mengabulkan permintaan, Sun Mi pun meminta agar Sung Ho mencintainya lagi. Karena baginya, Sung Ho adalah cinta sejatinya. Namun, sebagai bayaran, Sun Mi harus kehilangan suaranya yang merdu. Jin menasehati Sun Mi agar memikirkannya baik-baik. Karena suara Sun Mi adalah satu hal yang sangat berharga dalam hidup Sun Mi. Namun, Sun Mi tetap pada pilihannya. Setelah melayani pelanggan, Jin dan Gilyong pun pulang. Jin sedikit menggoda Gilyong yang tidak pulang ke rumah dengan mengatakan kalau anak-anak seperti Gilyong tidak boleh jalan-jalan lalut malam seperti ini. Gilyong pun mengatakan dirinya bukan anak-anak dan ia jalan-jalan sekalian nganter Jin pulang ke rumahnya. Mereka berdua lalu ngobrol tentang Sun Mi dan permintaannya barusan. Gilyong merasa Sun Mi keren sampai merelakan impiannya demi sang kekasih. Namun, Jin menanggapi layaknya orang dewasa pada anak-anak yang mengatakan kalau Gilyong masih kecil dan belum tahu apa-apa. Baginya, apa yang dilakukan Sun Mi malah menyedihkan karena seolah-olah hal terpenting dalam hidupnya hanyalah cinta. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, Gilyong pun memberanikan diri ngajak Jin nonton film hari besok. Tak diduga, Jin ternyata mau dan ia juga sudah lama tidak nonton film. Esoknya, ayah Gilyong pindahan ke rumah baru mereka dibantu Pak Tu Ki Min. Pak Tu Ki Min juga memiliki seorang ibu yang selalu cerewet menyuruhnya segera menikah. Sementara itu di restoran, Jin yang baru sampai bergegas membersihkan sisa-sisa masakan untuk Sun Mi tadi malam. Entah mengapa, saat akan membersihkan panci untuk membuat coklat, Jin seolah tersihir dan ingin sekali mencobanya. Hingga akhirnya, Jin pun memakan sisa coklat itu dengan begitu lahap. Jin lupa kalau dirinya dilarang memakan sisa masakan. Bisa saja, sisa masakan itu malah membuatnya keracunan atau terkena kutukan. Setelahnya, Jin menemani bestinya ke suatu mal. Di lift tak sengaja, Jin bertemu dengan penulis buku yang saat itu sedang terkenal bernama Kim. Saat itu, lift terguncang hingga Jin hampir terjatuh. Namun, Kim berhasil menyelamatkannya. Pertemuan yang tak disengaja itu membuat Jin teringat dengan rasa coklat yang ia makan. Manis tapi beraroma menyengat seperti ditusuk pisau. Jin jadi menghubungkan pertemuan itu apakah karena makan coklat atau karena takdir. Sementara itu, permintaan Sun Mi telah terwujud. Di suatu malam, Sung Ho menghampirinya meminta maaf dan ngajak balikan. Melihat Sung Ho kembali padanya, Sun Mi jadi sangat bahagia. Esoknya, suara Sun Mi mulai serak dan ia kesulitan latihan nyanyi. Padahal produsernya mengatur sebuah acara besar untuk Sun Mi. Cemas dengan kondisinya, Sun Mi pergi memeriksakan diri ke rumah sakit. Di sana, dokter yang memeriksanya ternyata adalah salah satu fansnya yang sangat menyukai dan kagum dengan keindahan suara Sun Mi. Bahkan, bukit bunga yang waktu itu Sun Mi kira dari Sung Ho, ternyata dari dokter ini. Setelah pulang dari rumah sakit, Sun Mi senang karena dokter itu seperti sangat menyukai Sun Mi dan mengajak PDKT. Ketika sampai di rumah, melihat Sung Ho yang hanya sibuk main game di apartemennya, membuat Sun Mi sedikit jengah. Emosi Sun Mi pun makin menjadi kalau mengetahui selama ini ternyata Sung Ho tidak pernah ikut ujian PNS. Bahkan, sifat keras dan kasar Sung Ho membuatnya jadi sadar dan mulai mencemaskan permintaannya kemarin yang kini membuat suara indahnya jadi hilang. Ia mulai takut jika dirinya salah membuat permintaan, hingga nasib baik yang harusnya ia dapatkan justru tidak ia dapat. Siang itu, harusnya Jin pergi nonton film bersama Gil Young. Namun, ia lebih memilih pergi dengan Kim yang ternyata juga menghubunginya. Ya, rupanya saat di lift, Jin dan Kim sempat berkenalan dan bertukar nomor telepon. Bahkan, Jin tak sengaja menemukan pena Kim yang jatuh saat di mall dan menyimpannya. Jin penasaran dengan pertemuan antara dirinya dan Kim. Apakah takdir atau kutukan, Jin ingin membuktikannya. Dan ia pun pergi menemui Kim sekaligus mengembalikan pena yang ia temukan. Sementara itu, Gil Young yang sudah membeli tiket hanya bisa sabar dan menutup rasa kecewanya karena tidak jadi nonton. Ia juga sedih karena hadiah pengusir mimpi buruknya tidak jadi ia berikan. Jin dan Kim lalu bertemu. Dimulai dari makan bareng hingga Jin dan Kim yang ngobrol lebih dalam di sebuah taman. Membuat Jin selain semakin penasaran dengan tujuannya, ia juga mulai jatuh hati pada Kim yang memiliki kepribadian hangat dan jauh berbeda dari yang terlihat di TV. Tak hanya itu, Kim bahkan mengatakan ingin bisa bertemu lagi dengan Jin yang membuat Jin mulai berpikir kalau pertemuan mereka adalah takdir. Sementara itu, Gil Young yang suntuk pergi ke restoran penyihir dan di sana ia menceritakan sebab kegalawannya. Saat itulah, ia justru mendapat petuah dari Tuan Oh. Tuan Oh mengatakan Gil Young harus terlatih terluka agar terbiasa. Gil Young juga tidak boleh banyak berharap karena semakin diharapkan, apa yang Gil Young inginkan justru semakin sulit untuk didapatkan. Esoknya di rumah Gil Young saat sarapan dengan sang ayah, Gil Young bertanya apakah dirinya harus kuliah. Sang ayah lalu menjawab. Meskipun ayah dan mendiang ibunya ingin sekali Gil Young kuliah, tapi semua itu kembali diserahkan pada Gil Young. Gil Young bebas menentukan jalan hidupnya dan ia tidak harus mewujudkan keinginan kedua orang tuanya. Gil Young sangat senang mendengar jawaban sang ayah. Maka dari itu, Gil Young memutuskan tidak lanjut bersekolah di SMA-nya. Ia akan fokus di bidang lari dan memulainya lagi dari awal. Hari selanjutnya di restoran penyihir, di pagi hari mereka kedatangan ibu Tukimin yang membawa bingkisan untuk dimakan Jin. Ibu Tukimin bercerita panjang lebar tentang anaknya dan berniat menjodohkannya dengan Jin. Jin dengan malu-malu lalu mengatakan kalau ia sedang berkencan. Hal itu selain membuat ibu Tukimin malu, Gil Young juga jadi kepikiran dengan sosok pria seperti apa yang dikencani oleh Jin. Malamnya, Gil Young menceritakan apa yang dilakukan ibu Tukimin pada Hira. Ia cemas jika Jin dijodohkan dengan bapak-bapak berusia 50 tahun. Tak lama, Jin menawarkan Hira agar memakan kue beras yang dibawa ibu Tukimin tadi. Hira lalu tak sengaja menyebut ibunya saat berbicara. Membuat Gil Young dan Jin semakin penasaran dengan awal mula kehidupan penyihir galak satu ini. Hira menjelaskan kalau dirinya memiliki ibu dan mereka bukanlah dari garis keturunan seorang penyihir. Tapi Hira mulai menyadari dirinya penyihir karena dirinya sadar dirinya memiliki kemampuan penyihir. Namun baru akan mulai bercerita Hira tersadar sesuatu dan ia pergi ke penyimpanan ramuan dan mantra. Jin lalu menyusul Hira dan meminta penjelasan. Karena dulu Hira mengatakan Jin memiliki kemampuan seperti penyihir. Ia jadi takut dirinya akan berubah menjadi penyihir. Hira menjelaskan menjadi penyihir merupakan suatu pilihan. Dan terlepas dari takdir semuanya berjalan sesuai dengan apa yang telah kita pilih dalam hidup. Pulang dari restoran, Jin bersama Kim pergi ke tempat favorit Jin. Di sana mereka semakin dekat dan Kim mengungkapkan rasa syukurnya bertemu dengan Jin. Makin ke sini, Jin juga merasa Kim semakin memahaminya dan mereka saling melengkapi. Esoknya, Ibu Tukimin kembali datang ke restoran dan kali ini untuk membuat permintaan. Ia melakukan ini karena mendengar cerita Kidung yang keinginannya telah terwujud. Di sana, Ibu Tukimin tentu meminta pada Hira agar putra sematawayangnya segera menikah dan memiliki istri. Sebagai bayaran, Hira meminta tanda kehidupan Ibu Tukimin yang tak lain adalah ingatan Ibu Tukimin. Permintaan Hira disanggupi oleh Ibu Tukimin, tapi malah membuat Jin iba dan kepikiran. Hira pun meminta Jin agar dirinya yang memilih resep karena Jin tampak begitu mencemaskan Ibu Tukimin yang mungkin akan sengsara karena permintaannya. Hira kembali mengingatkan Jin agar jangan sembarangan menilai kebahagiaan orang lain, karena yang tahu bahagia atau tidaknya hanyalah mereka. Hira pun meyakinkan Jin kalau saat membuatkan sajian, Jin tentu memikirkan kebahagiaan untuk orang yang memakannya. Jadi, Jin tak perlu merasa ragu. Akhirnya, Jin pun mulai memilih resep dan ia memutuskan memasak mie prasmanan. Gileong yang melihatnya heran karena di mata Gileong, Jin membaca sebuah buku kosong. Baik Jin maupun Hira, mereka berdua bekerja sama membuat sajian yang membahagiakan kali ini. Dengan harunya, Ibu Tukimin membuat permintaan dan menyantap mie prasmanan tersebut. Lagi-lagi, Hira mendapat pujian kalau masakannya sangat enak. Sepulang bekerja, Gileong meminta bantuan Jin untuk memilihkan kado yang tepat untuk ayah Gileong. Kali ini, Jin pun setuju dan akan membantu Gileong. Keesokannya, Jin dan Gileong pun pergi ke suatu toko. Di sana, Jin memilihkan sepatu sebagai hadiah untuk ayah Gileong. Saat itu, lagi-lagi, waktunya dengan Gileong terganggu karena Kim meminta Jin datang ke apartemennya. Ternyata, Kim sakit dan dengan tulusnya, Jin menjenguk dan merawatnya. Sementara Gileong di kamarnya masih terus berjuang mencari hari yang tepat untuk memberikan hadiahnya. Keesokannya, saat akan berangkat bekerja, Gileong melihat Jin diantar oleh Kim. Gileong berterus terang mengatakan kalau ia tidak suka dengan Kim dan mendoakan agar Jin mendapatkan pria yang lebih baik dari Kim. Mereka berdua lalu berangkat kerja bersama. Ketika sampai di depan restoran, mereka terkejut melihat ibu Tukimin sudah terduduk dan seperti orang linglung. Permintaan ibu Tukimin sepertinya sebentar lagi akan segera terkabul. Ingatannya tampak mulai menghilang. Ia melupakan jati dirinya juga Tukimin anak semata wayangnya. Membuat Tukimin merasa ironis dan sangat sedih melihat keadaan ibunya. Jin yang melihat itu juga merasa sedih bercampur marah. Dirinya kesal pada Hira karena dengan hilangnya ingatan ibu Tukimin justru membuatnya tidak akan bahagia. Padahal saat Jin memilih resep kemarin, Jin berharap hanya ingatan buru ibu Tukimin yang terhapus agar ibu Tukimin bisa tetap bahagia. Merasa Hira sangat kejam pada ibu Tukimin, Jin pun marah dan memutuskan berhenti bekerja. Gileong lalu segera menyusul Jin. Karena bingung harus apa, Gileong pun memberikan hadiah pengusir mimpi buruknya. Ia lalu mengatakan jika Jin butuh teman bicara, maka dia selalu ada untuk Jin. Sementara itu di rumah sakit, tampak Hira mengunjungi ayah Jin yang tengah terbaring sakit dan meninggalkan setangkai mawar hitam. Sementara ibu Jin di luar tengah telponan dengan anaknya. Saat kembali ke kamar, ayah Jin sudah dalam kondisi kejang-kejang. Ibu Jin lalu mencoba mencari keberadaan Hira. Namun ia tidak menemukannya. Esok harinya, Jin pergi ke toko buku bersama Kim. Setelah cukup lama mereka dekat, Jin mulai merasa ada yang berubah dari Kim. Mulai dari gelagat Kim hingga di mana Kim tiba-tiba sering membatalkan janji temu dengan alasan ada jadwal syuting dadakan. Sementara itu di sisi lain, Hira rupanya mencari tahu tentang Jin dan Kim yang menjalin hubungan melalui Tuan Oh. Sepertinya, Hira ingin ikut mencampuri takdir Jin, tapi Tuan Oh kembali mengingatkan aturan penyihir dan resiko yang nanti akan ditanggung Hira. Buati, seorang penyihir senior juga datang dan melarang Hira agar jangan mencampuri takdir manusia. Apalagi sampai mencoba mencabut kutukan yang ada pada seseorang. Malamnya, Giliong yang masih stay di restoran itu kembali ditemui Tuan Oh. Tuan Oh menceritakan sedikit tentang alasannya memilih hidup sebagai asisten atau bayangan dari Hira. Di mana ia dulu ternyata menyukai Hira hingga mengorbankan hidupnya asal ia bisa selalu ada untuk Hira dan melindunginya. Giliong lalu meminta nasihat jika Jin juga berubah menjadi penyihir apa yang harus dilakukan Giliong. Tuan Oh pun meminta Giliong agar mulai sekarang memikirkan keputusan apa yang nanti akan diambilnya. Esoknya di rumah Tukimin, karena dirasa tidak bisa menjaga dan merawat ibunya, Tukimin pun memutuskan meninggalkan sang ibu di rumah perawatan khusus Lansia. Namun baru beberapa hari, Tukimin justru merasa sangat bersalah karena telah meninggalkan ibunya di rumah perawatan dan bukannya merawatnya sendiri. Tukimin jadi merasa dirinya adalah anak yang buruk dan tidak berguna. Ia pun segera menyusul ibunya kembali dan memutuskan menyewa seorang perawat untuk merawat ibunya di rumah. Setibanya Tukimin di rumah setelah menjemput ibunya. Tukimin terkejut karena perawat yang melamar bekerja adalah adik tingkatnya semasa kuliah dan mereka juga pernah mendaki bersama. Hal ini membuat Tukimin jadi nostalgia dan mengingat masa mudanya. Saking larutnya dalam cerita, mereka pun sadar kalau mereka memiliki kecocokan dan ketertarikan sejak saling mengenali dulu. Anehnya melihat Tukimin seperti sudah menemukan belahan hatinya, ibu Tukimin juga tampak sangat senang meski ia demensia. Siang itu mendapat kabar ibu Tukimin sudah pulang ke rumah, Jin pun pergi menemuinya. Di sana tampak ibu Tukimin sangat bahagia dirawat oleh adik tingkat Tukimin. Seolah-olah ibu Tukimin ini tidak sedang hilang ingatan. Saat Jin diberikan kesempatan ngobrol berdua dengan ibu Tukimin, Jin kaget karena tiba-tiba ibu Tukimin sadar dari demensianya dan mengatakan, Jin tidak perlu meminta maaf pada dirinya. Sekalipun ia kehilangan ingatan, ibu Tukimin senang karena keinginannya terwujud. Dan kini ia menjadi orang yang sangat bahagia. Ibu Tukimin bahkan berterima kasih pada Jin dan menyuruhnya agar jangan khawatir pada dirinya. Setelahnya, Jin kembali ke restoran penyihir dan akan bekerja lagi. Hal ini ia lakukan karena telah mengerti tentang arti sebuah bayaran atas keinginan dan semua itu ia pahami dari Hira yang terus meyakinkan Jin selama ini. Bahwa jangan menilai hidup seseorang dari sampulnya saja. Jin harus melihat hingga akhir untuk mengetahui kebahagiaan yang sebenarnya. Melihat Jin kembali, Kilion tampak sangat senang begitu pun dengan Hira yang terkejut. Namun, Hira segera memerintahkan Jin untuk bekerja menyiapkan bahan-bahan untuk besok. Sepulangnya Jin dari restoran penyihir, di perjalanan bersama Kim, Jin menceritakan tentang Tukimin yang akhirnya sebentar lagi akan menikah. Jin mengajak Kim menemaninya pergi ke pernikahan Tukimin tersebut. Sambil tersenyum, Kim pun mengiakan ajakan Jin dan membuat Jin sangat senang. Satu bulan kemudian, tibalah hari pernikahan Tukimin dan kekasihnya. Pagi itu, Jin yang sudah sangat bersemangat akan pergi dengan Kim harus menelan kecewa. Karena tiba-tiba, Kim mengatakan tidak bisa menemani Jin karena ada urusan mendadak. Akhirnya, Jin pergi bersama Kiliong. Di pernikahan itu, ibu Tukimin tampak bahagia. Kebahagiaan yang sama juga terpancar dari kedua mempelai yang mana. Turut membuat Jin dan Kiliong ikut bahagia. Setelahnya, Jin pun pamit pada Kiliong ingin ke toilet sebentar. Setelah dari toilet, tak sengaja Jin berpapasan dengan Kim yang ia pikir Kim ada di gedung tersebut untuk menyusulnya. Diam-diam, Jin pun terus mengikuti perginya Kim di susul Giliong yang juga diam-diam mengikuti Jin. Hingga akhirnya, Jin mendapati Kim menghadiri sebuah asyara perayaan ulang tahun anaknya. Jin kaget bukan main. Selama ini, yang ia tahu, Kim adalah pria jomblo yang belum memiliki istri apalagi anak. Namun kini, yang ada di hadapannya adalah kenyataan yang sebenarnya. Bahwa ternyata, Jin dibohongi tentang status Kim yang merupakan bapak anak satu. Kita lalu dibawa flashback kembali ke masa lalu di mana Hira belum menjadi seorang penyihir. Saat itu, Hira muda jatuh cinta dan memiliki seorang kekasih yang tak lain adalah ayah Jin. Namun, cintanya berubah menjadi dendam kesumat. Kala mengetahui, ayah Jin ternyata sudah menikah dengan ibunya Jin. Hira pun meminta pada sang penyihir yang saat itu buati agar membuat anak dari kekasihnya kelak menderita dan tidak bahagia seumur hidup seperti dirinya. Anak tersebut, ialah Jin. Itulah mengapa selama ini hidup Jin seperti selalu tertimpa sial dan sangat malang. Hal itu tak lain karena kutukan dari Hira sendiri. Sebagai bayaran dari permintaannya, Hira pun harus menjadi seorang penyihir. Beralih ke Jin yang kini tengah patah hati. Saat akan masuk ke rumahnya, Gil Yong berusaha menghibur Jin dan mengatakan kalau ia ingin Jin bahagia. Malam ini, Jin boleh menangis jika ia benar-benar tak bisa lagi menahannya. Saat masuk, Jin berusaha menenangkan dirinya. Ia lalu mengumpulkan semua barang-barang pemberian Kim dan membuangnya. Saat itulah, tiba-tiba Kim muncul dan ikut masuk ke rumah Jin. Kim memberikan ribuan alasan dan penjelasan yang tidak masuk akal. Membuat Jin jengah dan lelah dengan manipulasi yang dilakukan oleh Kim. Hingga akhirnya, Jin dan Kim bertengkar hebat di mana Kim mulai kesetanan dan ia mencekik Jin. Untunglah, Gil Yong menyelamatkan Jin karena di jalan tadi ia berpapasan dengan Kim yang menuju rumah Jin. Kim pun dilaporkan ke polisi. Beruntung, Jin sempat merekam perkelahian mereka hingga Kim tak bisa mengelak. Namun, karena tak mau memperpanjang masalah, Jin memutuskan untuk tidak perlu sampai ke meja hijau. Karena ia terlebih dahulu akan memastikan apa sebab nasib-nasib buruk dalam hidupnya. Meski sedikit kecewa dengan keputusan Jin, Gil Yong pun hanya bisa pasrah menuruti keinginan Jin. Setelahnya, Jin bersama Tuan Oh lalu mengobrol. Jin masih menduga kalau pertemuannya dengan Kim karena dirinya memakan sisa coklat waktu itu yang membuatnya dikutuk dan mendapatkan takdir seperti ini. Namun, Tuan Oh meminta Jin untuk memikirkannya dengan baik. Dan Jin diminta mencari jawaban dari kenangan yang paling ia benci, yakni tentang ayahnya. Keesokannya, Jin pun pergi berangkat ke rumah lama mereka untuk menemui ayah dan ibunya. Di sanalah, Jin mulai mengingat semuanya. Sementara itu di restoran penyihir, Hira berencana menutup restoran itu dan dirinya kini tengah memutus kontrak kerja dengan Gil Yong. Gil Yong lalu kembali menanyakan mengapa hidup Jin tidak pernah bahagia. Bahkan ketika Gil Yong berada di sisinya, hal itu seperti tidak membantu. Bukannya menjawab, Hira malah nanya balik. Jika Gil Yong diberikan kesempatan mengajukan permintaan sekali lagi, apa yang akan diminta oleh Gil Yong? Gil Yong pun mantap mengatakan, dibanding meminta selalu berada di sisi Jin, Gil Yong akan meminta supaya Jin hidup bahagia. Malamnya saat terbangun dari tidur, Jin melihat ibunya memasak-masakan kesukaannya. Saat makan, Jin lalu memberanikan diri berbicara pada ibunya. Jin mengungkapkan kalau ia kini mengingat semua kenangan masa kecilnya. Dimulai dari saat ia tersesat di hutan dan diselamatkan seorang wanita. Hingga pembicaraan ibu Jin dan bibinya tentang ayah Jin yang berperilaku buruk dan Jin yang ternyata bukan anak kandung ibunya. Melainkan anak ayahnya dengan wanita lain. Saat momen mengharukan itu, Jin mengucapkan terima kasihnya karena sang ibu telah merawatnya dengan baik dan tulus. Tapi Jin mengatakan bahwa dirinya belum bisa memaafkan ayahnya. Sementara itu ibunya juga mengatakan kalau dirinya bahagia memiliki putri seperti Jin. Meski bukan terlahir dari rahimnya, tapi hidupnya menjadi lebih bahagia sejak ada Jin. Keesokannya di restoran, tampak Hira tengah menyiapkan sebuah sajian sambil mengingat momen antara dirinya dan Jin di restoran itu. Saat akan memakan masakannya, Jin datang mengejutkan Hira. Namun yang membuat Hira semakin terkejut kalau Jin memanggilnya dengan sebutan Oma. Ya, Hira adalah ibu kandung dari Jin. Sosok wanita misterius dalam mimpi Jin yang selalu menyelamatkan Jin ialah Hira. Sebab Hira sejak Jin kecil selalu mengawasi putrinya itu dimanapun dan kapanpun. Saat ini pasti kalian bertanya-tanya kalau Jin anaknya Hira, kenapa Hira mengutuk Jin? Oke, jadi gini ceritanya guys. Suatu hari Hira ini tahu kalau ayah Jin ternyata sudah memiliki istri. Jadi, saking sakit hatinya dengan kenyataan itu, Hira pun membuat permintaan agar anak dari laki-laki yang dicintainya menderita dan merasakan hal yang sama seperti Hira. Tapi, Hira ini tidak tahu kalau istri ayahnya Jin tidak bisa mengandung dan mereka belum memiliki anak. Setelah Hira membuat permintaan, itulah penyesalan terbesar yang datang di hidupnya. Ia baru tahu kalau dirinya tengah mengandung Jin, yang otomatis kutukan yang dimintanya akan menimpa anak kandungnya. Hira menangis dan memohon pada Buwati agar membatalkan permintaannya. Namun, sesuai peraturan, permintaan yang sudah dibuat tidak bisa ditarik kembali. Seumur hidupnya, Hira pun sangat sedih dan menyesal karena telah membuat permintaan seperti itu. Hira bahkan tak bisa memaafkan dirinya sendiri. Atas saran dari Buwati, Hira harus menjauh dari anaknya agar sang anak tidak menderita. Untuk itulah, Hira mengantarkan Jin pada ibunya yang selama ini merawatnya. Mendengar semua cerita Hira, Jin tidak menyangka. Selama ini, ia selalu membenci dirinya sendiri yang bernasib buruk. Ia bahkan menyalahkan dirinya atas semua kesulitan yang ia dan ibunya alami. Hira pun menenangkannya dan mengatakan kalau ialah yang salah. Dan Jin tidak pernah salah. Hira bahkan tidak pernah menyesal telah melahirkan Jin. Jin langsung menangis mendengar perkataan itu. Saat itu, Hira berniat melakukan balas dendam untuk Kim yang telah menyakiti putrinya. Namun lagi-lagi saat Hira akan memakannya, Jin kembali melarangnya. Balas dendam untuk Kim akan ia lakukan sendiri. Karena darah penyihir Jin telah bangkit, jika Jin membuat permintaan satu kali lagi, maka Jin akan berubah menjadi penyihir. Jin pun memasak sendiri menu yang cocok untuk balas dendamnya. Kali ini, ia membuat tiga menu sekaligus. Setelah memakan masakannya, tubuh Jin mulai bereaksi mengeluarkan asap hitam menandakan dirinya telah menjadi seorang penyihir. Satu bulan kemudian, tampak Giliong mengikuti ujian GED atau ujian paket karena dirinya sudah putus sekolah. Nantinya hasil ujian ini bisa digunakan untuk mendaftar kerja atau lanjut kuliah. Ternyata, selain mendaftar ujian GED, Giliong juga akan mendaftar ujian masuk universitas. Ayah Giliong yang mengetahui itu sangat senang dan bangga pada putranya. Setelah mengikuti ujian, Giliong bertemu dengan Yongje. Yongje bercerita kalau di sekolah sudah tidak ada lagi orang yang merundungnya. Saat ini, ia tengah mempersiapkan untuk ikut ujian masuk universitas. Dan kini, hidupnya juga jauh lebih baik. Sementara itu, Pak Ino yang dulu sering merundungnya malah akan keluar dari sekolah. Pak Ino terlibat skandal besar yang membuatnya akan dikirim ke luar negeri. Esoknya, Giliong dan Jin nonton film bersama. Mereka akhirnya mewujudkan rencana yang dulu sempat batal. Di jalan pulang, Jin pun mengucapkan terima kasihnya pada Giliong karena selama ini selalu berada di sisinya di tiap keadaan sulit. Yang tanpa sadar selama ini membuat Jin jauh lebih berani. Giliong pun tersenyum senang mendengar perkataan Jin. Sementara itu, di restoran penyihir, Hira bersama Tuan Oh tampak menyiapkan banyak makanan untuk sebuah perjamuan. Ternyata, malam itu, Hira mengundang Giliong dan Jin untuk makan malam bersama. Hira sedikit terkejut karena ibu angkat Jin ikut hadir. Namun, Hira tampak tidak lagi menaruh dendam. Ia menyambut kedatangan Jin dan ibu angkatnya dengan senyuman. Saat itu, bertepatan Giliong mendapat hasil ujian GAD-nya, di mana Giliong dinyatakan lulus. Makan malam bersama itu pun jadi sekalian perayaan untuk Giliong. Melihat kebahagiaan yang tercipta saat itu, Hira ikut tersenyum haru. Saat ini, semuanya sudah jauh lebih baik. Hira dan ibu angkat Jin lalu mengobrol. Hira mengatakan kalau ia tidak akan meminta maaf, melainkan berterima kasih karena telah merawat Jin anaknya untuk waktu yang sangat lama. Setelahnya, Jin dan Giliong ngobrol berdua. Saat itulah, Jin menceritakan kutukan seperti apa yang ia buat untuk Kim dan keluarganya. Alih-alih membuatnya meninggal atau menghancurkan pernikahannya, Jin justru membuat permintaan yang membuat Kim menjadi orang yang lebih baik. Namun dengan rasa bersalah seumur hidupnya, Jin membuat Kim menghukum dirinya sendiri. Esoknya, Hira pamit akan pergi beberapa hari dengan Tuan Oh. Restoran penyihir itu kini ia serahkan pada Jin putrinya. Jin sempat mencemaskan ibunya itu. Namun Hira meyakinkannya dan mengatakan kalau ia pasti akan kembali. Jin lalu berkeliling ke rumah Hira. Penampilannya lalu berubah layaknya seorang penyihir. Ketika di restoran, Jin kembali mengingat tentang orang-orang yang sudah membuat permintaan di restoran itu. Tiba-tiba, Giliong muncul mengenakan setelan seorang asisten atau bayangan seperti Tuan Oh. Ternyata, Giliong telah memutuskan ia akan menjadi bayangan Jin. Ia akan mendukung Jin sama seperti Tuan Oh mendukung dan melindungi Hira. Setelahnya, kita dibawa pada Jin yang tengah kedatangan pelanggan. Seorang pelanggan yang ingin membuat novel baru. Awalnya, Jin sudah mirip sekali dengan penyihir yang mengeluarkan aura misterius dan sedikit menakutkan saat menyebutkan bayarannya. Tapi karena bingung menyebut sendi, aura tersebut berubah menjadi lucu dan sedikit mengemaskan. Bahkan Hira memperingatkan kalau bayarannya akan sedikit sakit dan menyakitkan. Keinginan penulis itu pun terkabul. Pada novel barunya, ia menulis tentang restoran penyihir. Di akhir cerita, kita diperlihatkan Jin dan Giliong yang tengah mempersiapkan restoran penyihir dan menyambut pelanggannya. Yap, dengan begitu, drama pun selesai. The Witch Dinner adalah drama Korea Selatan yang rilis pada tahun 2021. The Witch Dinner merupakan drama yang diadaptasi dari novel populer dengan judul yang sama karya penulis Gu Sanghee yang terbit pada tahun 2016. Drama ini sejatinya memiliki cerita yang menarik, dengan unsur misteri yang disuguhkan benar-benar tersampaikan ke penontonnya. Mengusung genre fantasi, cerita tentang penyihir yang menjadi poin utama dalam drama ini cukup memberikan detail yang memuaskan pada penontonnya. Pasalnya, penyihir yang digambarkan dalam drama ini bukanlah sosok penyihir yang kejam dan jahat. Justru sosok penyihir yang menyimpan luka dari masa lalu. Selain cerita yang menarik, The Witch Dinner yang merupakan sajian drama dari sutradara So Jae Hyun dan Lee So Hyun serta penulis Lee Yong Suk ini penuh dengan makna di setiap episodenya. Menunjukkan bahwa setiap orang memiliki keinginan yang berbeda, ada yang sederhana, ada pula yang keinginannya besar, yang dibayar dengan sesuatu yang besar pula. Tak hanya itu, drama ini juga mengajarkan pada kita agar jangan salah dalam mengambil keputusan. Jangan putus asa dengan takdir menyakitkan yang kita terima, karena mungkin saja melalui takdir yang menyakitkan itu, kita akan mendapatkan takdir yang jauh lebih baik. Tak hanya itu, kita juga belajar bahwa kita harus selalu berprasangka baik dengan takdir. Drama ini juga lengkap dengan semua unsur yang ada. Mulai dari keluarga, persintaan, pertemanan, hingga hubungan dengan masyarakat dan orang lain, semuanya disinggung dan ditampilkan tanpa meninggalkan kesan yang membosankan. Justru sepanjang delapan episode, kita merasa puas karena scene dan dialog yang ditampilkan, semuanya adalah bagian penting yang menjadi bahan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Penyampaian cerita yang bagus ini didukung pula dengan akting yang tak kalah menawan dari seluruh aktor dan aktris yang terlibat. Mulai dari Song Ji Hyo, Nam Ji Hyun, Chai Jang Hyo, dan seluruh aktor dan aktris pendukung drama ini. Semuanya bekerja sama dengan baik hingga menghasilkan The Witch Dinner yang tak hanya menyajikan sajian menghibur dan menyegarkan, melainkan indah dan penuh makna. Oke, masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating drama The Witch Dinner 7,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye! Terima kasih banyak dan bye-bye! Terima kasih banyak dan bye-bye! Terima kasih banyak dan bye-bye!